Kita berniliki informasi lainnya pemirsa minta doa restu Kiai bakal calon presiden 2024 Anies Rashid Panswedan kunjungi dua pondok pesantren di Kebumen. Kedatangannya disambut ribuan santri dan jamaah pada kesempatan tersebut Anies menyampaikan bahwa bangsa Indonesia sekarang ini butuh perubahan. Ribuan santri dan jamaah sambut kedatangan bakal calon presiden atau baca pres 2024 Anies Rashid Panswedan saat kunjungi dua pondok pesantren atau pondok pes di Kebumen yakni pondok pes Al-Kahfi Somalangu merupakan pondok tertua se-Asia yang telah berdiri sejak tahun 1475. Dan dilanjutkan ke pondok pes Al-Falah Sumberadi Kebumen pada Senin 2 Oktober 2023. Kehadirannya di Kebumen sehari penuh ini untuk meminta doa restu para Kiai dan santri juga mengadakan beberapa agenda lain pada kesempatan tersebut Anies menyampaikan agendanya bahwa bangsa Indonesia sekarang ini butuh perubahan. Anies Baswedan datang di pagi hari sekitar pukul 08.45 hingga 10.45 waktu Indonesia Barat untuk mengunjungi pondok pes Al-Kahfi Somalangu di bawah naungan Kiai Haji Afifuddin Shanif Al-Hasani atau Gus Afif dan juga Roy Syuryah PCNU Kebumen. Kedatangan Anies Baswedan ke pondok pes Al-Kahfi ini bertujuan untuk memperkuat hubungan serta mendengarkan aspirasi dari para ulama. Setelah itu Anies Baswedan berkunjung ke pondok pes Valah setepatnya di desa Sumberadi Kebumen dan bertemu dengan ribuan jamaah yang sedang mengikuti haul kelima pendiri pondok pes Kiai Haji Musyafa Ali. Menurut Anies pesantren ini merupakan tempat pendidikan keagamaan yang sangat baik dan kehadirannya ini untuk doa bersama untuk menjadi bekal perjuangan ke depan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Amin, amin. Dari Kebumen, Pariyanto Bujbas TV melaporkan.